Intro Oke masih di puan bag Masih semak Mana suaranya Nilainya 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 0 Kembali ke lab Nah lanjut pertanyaan tadi ini mas Bener gak sih saking ngefannya mas Didi sama Arnold Mas Didi sampai mengikuti jejak terjun ke dunia politik nih Kalau terjun di dunia politiknya sudah lama mas Sejak tahun 91 sudah terjun Tapi memang saya ngefans sama Arnold Schwarzenegger Dan saya rasa semua orang itu butuh figur idola Karena figur idola itu akan mendorong kita untuk mencapai harapan-harapan tertentu Luar Setuju saya Setuju Akhirnya bisa menjadikan dream come true Akhirnya menjadi semangat kita Dan tapi ada alasannya kenapa mengidolakan Arnold Kenapa tukang dia? Ya saya ambilnya sederhana saja Arnold itu adalah seorang imigran Dia dari Austria dia datang ke Amerika Dan dia juga modalnya pada saat itu ya tidak punya apa-apa Dia terus mengembangkan dirinya di dunia binaraga Lalu kemudian terjun di film Jadi film action Semua akhirnya mengenal dia Dan akhirnya dia terjun di politik Nah artinya ketika saya bersama beberapa teman-teman Waktu itu Rano Karno mulai terjun di politik Artis itu tidak dianggap Pada saat itu tidak dianggap Tapi kemudian setelah kita berada di sana Sekarang Jadi banyak artis yang ingin terjun di politik Artinya ini satu hal juga yang membuat kita Ingin mengajak semua teman-teman artis Untuk bisa sama di Menunjukkan berita Seperti Ronald Reagan Itu juga aktor juga Ronald Reagan Arno suasana segar itu juga sama Dan itu saya juga mengidolakan Wishly Snape Siapa-siapa? Wishly Snape Nah lu kan Yang benar masih apa? Wishly Snape Wishly Snape Makanya orang-orang terdekat Mas Tukul Mas Tukul mengidolakan tokoh Suneo Makanya agak bermirip-miripan ya Scooby-Doo Scooby-Doo luar biasa Kembali ke Lek Nah kalau nge-fan pasti ingat dong Dialog aksinya Arnold Coba di Braga ini Arnold Schwarzenegger itu sebetulnya Albi Bar Ya itu Terminator Terminator Kan rambutnya modelnya kotak aja Waktu Terminator Iya Dia rambutnya kotak Tapi gak bawa-bawa bumper Mas Emang ini bumper Penalpot racing Gimana kan kata-katanya kan Ya baru mau saya contohin tadi Jadi itu memang Yang sangat terkenal sekali Adalah kalimat yang dia ambil Justru ketika Dulu itu awalnya General MacArthur Jadi ketika General MacArthur meninggalkan Apa namanya Jepang pada saat Eh maaf Filipina Dia mengatakan pada Tentara Amerika I'll be back Nah itu digunakan oleh Arnold Schwarzenegger Tapi dengan kata-kata seperti itu I'll be back Beda ini Tolong di fokus Tolong di zoom Kameranya bawah sini Tempelin Nggak Lo norah banget Udah canggih Satu dua tiga Kamera action I'll be back Susah Keren banget Mas Tukul juga dong Lihat ke kamera gini I'm jelek Nggak usah diomongin Udah tahu Mbak Vega Mbak Vega Oke Satu dua tiga Action I'm jelek Kembali Galat Pemirsa Pasti kangen Kan dengan aksi Laga Mas Jidri Yusuf Saya punya nih cuplikannya Yuk kita lihat di kamar Ikan Jump' Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!